Salam Damai Sejahtera Sahabat GKPS TV Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara lah untuk kami Kami berdoa, kiranya kuasa roh kudus memampukan kami menjadi pelaku firman itu sendiri, amin Lukas Pasal 11 ayat 9 firman Tuhan untuk kita Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, berbicara soal doa atau hidup berdoa Pastinya bukan suatu hal baru dalam kehidupan orang-orang percaya Hidup berdoa adalah aktivitas rohani yang berkesinambungan dilakukannya dalam kehidupan ini Kita berdoa karena sukacita yang kita alami Bahkan kita juga berdoa ketika hidup mendapatkan persoalan dan banyak permasalahan lainnya Karena itu, berdoa sudah menjadi identitas pertanda orang-orang percaya selalu membangun relasi persekutuannya dengan Tuhan di dalam hidupnya Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini Kita dihantar untuk merenungkan kembali betapa pentingnya kesungguhan dan ketekunan dalam berdoa Dalam kehidupan ini masih juga sering terdengar sikap putus asa dari anak-anak Tuhan perihal hidup berdoa Ada yang berkata, aku tidak akan berdoa lagi sebab doa-doaku tidak pernah didengar Yang lain, kita mendengar juga orang berkata, untuk apa lagi saya berdoa? Berulang kali saya berdoa, namun apa yang aku mohonkan tidak juga menjadi kenyataan Masih perlukah saya berdoa? Sedara-sedara, pengalaman-pengalaman demikian Memang dapat membawa kita kehilangan semangat dan gairah untuk berdoa secara disiplin kepada Tuhan Untuk itu melalui perenungan firman Tuhan Mari meyakini bahwasannya kasih Tuhan akan senantiasa menjadi dasar bagi kita Untuk meyakini kepedulian Tuhan atas permohonan dan harapan-harapan kita Untuk itu jangan pernah berhenti meminta di dalam doamu Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan pemilik kita Percayalah, kasih Tuhan akan memampukan kita memiliki kesabaran, kekuatan, ketaatan, dan kesetiaan untuk terus berdoa kepadanya Percayakan, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita Karena itu, nyalakanlah senantiasa semangatmu untuk berdoa Jangan redupkan relasi percayamu dengan Tuhan Kalaupun kita belum melihat tanda-tanda dari doa dan harapan-harapan permohonan kita Ingatlah, Tuhan merindukan kesungguhan kita untuk terus percaya dan membawa segala suka duka kita kepadanya Percayalah, kasih dan adugrah Tuhan akan menjadi milik setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya Karenanya, dengan iman sejati, tetaplah membawa permintaan, harapan, dan permohonanmu kepada Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita Amin, Tuhan Yesus memberkatimu Mari kita berdoa Ya Tuhan, biarlah firmanmu akan semakin mendorong kami Untuk menyadari betapa kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kami Karenanya, biarlah hidup berdoa kami Akan terus dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami Berkati kami Bapak, berkati seluruh sahabat GKPS TV Dimanapun mereka berada, dalam aktivitas, dalam kehidupan dan pekerjaan mereka Anugrah belas kasih Tuhan, kiranya juga menaungi kehidupan mereka Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Kau Tuhan yang selalu dengar Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Penuh kasih dan sayang Menara perlindungan Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Tuhan yang selalu dengar Dari kata bagi semua orang yang membutuhkan Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Saat menghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan.